Bantuannya, bantuannya, lapat dihitung jadwal yang sudah berbeda. Pemirsa dua bangunan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, Sumatera Utara terbakar diduga akibat korsetting listrik. Kebakaran sempat membuat panik petugas medis. Api merempet ke seluruh bangunan observasi Rumah Sakit Tingkat 2 Putri Hijau Kota Medan. Tujuh mobil pemadam dikerahkan berupaya melokalisir sumber api. Namun api terus merempet dan membakar dua bangunan. Selain itu banyak material yang mudah terbakar dalam bangunan. Kebakaran sempat membuat panik petugas kesehatan. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Seorang siswi SMP tewas setelah menjadi korban penjamretan. Korban terjatuh bersama ibunya saat mengejar jamret. Pelaku merampas handphone dari saku korban. Dalam rekaman video amatir ini warga menolong ibu dan anak yang terlempar di pinggir jalan Nagari Lubuk, Malako, Solok Selatan. Keduanya terjatuh karena mengejar jamret perampas handphone. Salah satu korban pelajar SMP tewas dalam perawatan di rumah sakit akibat pendarahan di kepala. Identitas jamret diketahui setelah polisi melakukan penyelidikan selama tiga hari. Sapri warga Bukit Manggiu ditangkap di rumahnya. Polisi yang melakukan pengledahan menemukan handphone korban disembunyikan di Laci. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Sapri mengakui merampas handphone korban di jalan raya. Memang dia tidak ada niat tapi karena ada kesempatan dari korban. Jadi HP-nya itu ditaruh di sapu yang kelihatan dari luar sehingga pelaku langsung mempunyai kesempatan untuk melakukan penyelidikan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, serta handphone. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AY News, melaporkan. Jatuh setelah menabrak tiang, pelaku pencurian motor babak belur di amuk warga di penjaringan Jakarta Utara. Saturkan pelaku kabur. Terjatuh tabrak tiang, pria pencuri motor tergeletak tak berdaya usai dihakimi warga di penjagalan penjaringan Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita tas berisi kunci letter T. Pelaku beraksi bersama satu rekannya berpura-pura ngopi dengan mengamati motor warga. Usai mendapat pencaran motor, pelaku beraksi namun terpergok oleh warga. Pelaku yang membawa kabur motor korban menabrak tiang hingga akhirnya tertangkap warga. Sementara pelaku lainnya kabur melarikan diri. Kita yang tukang kopi sih ya, dia kopi berdua. Terus dia bawa motor kali, ada yang teriakin, maling. Jadi pada ngejar semua, yang satunya nggak tahu kemana. Terus dia dekat musola, nabrak tiang. Jatuh dia nabrak tiang. Pelaku dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, ANYUS melaporkan. Pemirsa seorang pria dianiaya, dua pria lainnya dengan senjata tajam di kota Makassar karena cemburu. Salah satu pelaku tak terima wanita yang disukai menikah dengan korban. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria dikeroyok dua pria di sebuah kantor Jalan Adiaksa, Kota Makassar. Korban melawan saat salah satu pelaku menyerang dengan senjata tajam. Teman-teman korban mencoba melerai, namun diancam dengan senjata tajam. Polisi menangkap Feril dan Riva setelah mengidentifikasi rekaman CCTV yang melakukan penyerangan pada korban Roni. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, kedua pelaku mengakui mendatangi kantor Roni dan melakukan penganiayaan. Feril merencanakan penyerangan karena cemburu wanita yang dicintai memilih Roni dan telah menikah. Para tersangka terancam hukuman minimal lima tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Kota Makassar, Soeksi Selatan, Mohd Nurbone, AI News, melaporkan. Pemirsa kita akhiri penjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Saat di protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Ingat timur, kalau kupang, 365 persenti mengarah blokan. Banduannya, banduannya, 86 jajaran muda. Jangan lupa. 86, kalau mammi padat merayak. 89 jajaran puri. Hingga saat ini aman tergendari. 86, seluruh jajaran kuda-kuda. Ingat timur, kalau kupang, 365 persenti mengarah blokan. Banduannya, banduannya, 86 jajaran muda. Jangan lupa. 86. Sub indo by broth3rmax